Bekerja membersihkan ruput dan mengisi polybag milik tetangga harus dilakukan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan upaya yang sangat kecil, hanya Rp70.000 untuk satu polybag, Saganem dan Darcy tetap semangat meski umur mereka tidak lagi muda. Saganem hanya mendapat uang dari anaknya Rp50.000 jika anaknya mendapat uang. Anak Saganem hanya mendapat gaji sekitar Rp650.000 satu bulan dan harus mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri. Ibu suatu anak yang merupakan warga RT06 Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 mengatakan, jika dirinya tak lagi mendapat bantuan dari pemerintah semenjak suaminya meninggal dunia tujuh tahun yang lalu. Wanita 55 tahun yang tinggal sendiri ini harus bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saganem berharap pemerintah dapat memberikan bantuan agar bisa memperbaiki tempat tinggalnya. Rumah Saganem sudah mengalami kebocoran di berbagai tempat, sehingga jika hujan turun mengakibatkan basah di beberapa bagian ruangan. Harapan kami sebenarnya kalau dapat sih uang kami termasuk, uang gak mampu memang gak punya. Jadi maksudnya kalau dapat bantuan kami maksudnya enak itu ngerehap rumah itu maksudnya bukan dikatakan ngerehap memang rumahnya buruk sih. Maksudnya benarkan rumah gitu kan. Ngerehap rumah, rumah kami kan bocor semua. Kalau hujan kan basah semua. Rustam Effendi, Silempari TV